Pemirsa persoalan sengketa lahan SD Negeri 212 Kota Jambi telah menemui titik terang pasca Mahkamah Agung memutuskan memenangkan penggugat. Meski terus dibayangi sengketa lahan, proses belajar-mengajar di SD tersebut tetap berjalan seperti biasanya. Perkara sengketa lahan SD Negeri 212 Kota Jambi yang berlama di Jalan Gunung Jati, Kenali Asam, Kecamatan, Kota Baru, sudah menemui titik terang. Pemkot Jambi akan melakukan pembayaran terhadap lahan SD Negeri 212 tersebut sebesar 1,7 miliar rupiah, sebagaimana yang tertuang dalam putusan. Dijelaskan kabak hukum Kota Jambi Gempa, Ketua Pengadilan Negeri Jambi memberikan kesempatan kepada Pemkot Jambi waktu selama 30 hari atau 1 bulan untuk melakukan progres pelaksanaan keputusan tersebut. Sementara untuk pembayaran ganti rugi akan dilakukan setelah semua proses selesai. Tentunya akan dianggarkan terlebih dahulu melalui APBD Kota Jambi. Di sisi lain, proses belajar mengajar di SD Negeri 212 Kota Jambi masih berjalan normal. 267 siswa yang ada di SD Negeri 212 tersebut tetap belajar seperti biasa. Jumlah siswa juga tidak berkurang. Pada PPDB 2023 ini ada sebanyak 52 siswa baru yang masuk SD 212. Sama jumlahnya dengan jumlah siswa kelas 6 yang tamat. Alhamdulillah tidak ada yang merosot, malahan bertambah. Yang tahun ini untuk anak siswa pindahnya ada sekitar 10 atau 12 orang pindahan dari sekolah lain. Maksudnya dia kandung pindahnya, kandung itu orang tua lah. Kalau jumlah PPDB kemarin berapa? PPDB kemarin siswanya 52, yang keluar kelas 6 tahun kemarin, yang ini juga 52 orang pindahnya sering banget. Untuk ini proses belajar mengajar sendiri? Proses belajar mengajar sendiri saat ini akan berlancar seperti biasa, tidak ada maksimum gendala.